Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman aku yaitu kak bagaimana cara mengisi akun pembayaran di facebook nama satu kata depan dan belakang itu bagaimana cara mengisinya nah teman-teman disini mungkin kalian itu memiliki nama yang satu kata aja misalkan ini nama aku ya teman-teman nama aku juga satu kata aja makanya disini aku bisa sharing dengan pengalaman aku ya teman-teman oleh karena itu sebelum kita ke pembahasannya buat teman-teman jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham ya dan yang baru berkunjung silahkan dukung channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial seputar facebook oke teman-teman buat kalian yang baru aja dimonetisasi fitur fitur facebook yaitu ada 4 fitur yang pertama fitur reels yang kedua fitur ikan instrim dan yang ketiga fitur bonus dan yang keempat adalah fitur langganan kalau misalkan kalian sudah mendapatkan ikan di reels itu akan bertambah lagi dengan ikan reels ya teman-teman disitu ada tulisannya ikan reels oleh karena itu disini buat teman-teman yang ingin tahu cara menghasilkan uang di facebook teman-teman bisa aja mendapatkan fitur-fitur facebook ya teman-teman agar pendapatannya itu double-double oke teman-teman disini aku bakalan ngejelasin bagaimana sih caranya kita mengisi akun pembayaran dengan nama asli kalian di ktp itu cuma satu kata tapi bingung bagaimana cara ngisinya nah pengalaman aku disini teman-teman kita bisa mengisi dengan beberapa cara ya tapi aku menggunakan cara yang ini yaitu ini aku tidak menyebutkan nama kepanjangan aku ya teman-teman ini misalkan aja namanya itu rida jadi buat teman-teman cara ngisi nama depan dan nama belakangnya itu kalian bisa isi rida rida ya teman-teman jadi depan rida belakang juga rida jadi double gitu makanya nama akun pembayaran ataupun nama admin gitu ya teman-teman namanya rida-rida gitu misalkan satu kata jadi kalian bisa buat seperti itu tapi ada juga dengan cara yang lain mereka menggunakan titik aja gitu ya teman-teman juga bisa tapi pengalaman aku disini aku buat double aja namanya dan alhamdulillah sampai sekarang aman ya teman-teman dan juga pembayarannya juga aman-aman aja tidak ada kendala apa-apa jadi aku bisa nge-share buat kalian supaya kalian itu tahu bagaimana cara mengisi kalau misalkan nama kita itu cuma satu kata oke teman-teman inilah caranya oke teman-teman disini aku mau contohin sedikit tutorialnya nah sekarang aku mau login ke akun facebook aku setelah tampilannya seperti ini kita klik profile di pojok kiri atas lalu klik lihat dashboard lalu kita scroll ke bawah klik monetisasi kita klik nah disini bintang disuruh untuk siapkan ya teman-teman aku klik siapkan nah disini teman-teman bisa baca aja tentang penghasilan kita di fitur stars kalau sudah kalian baca tinggal klik tulisan biru mulai kita klik nah ini teman-teman pengisian awalnya ada nama resmi nama depan resmi nama belakang resmi tanggal lahir dan negara buat teman-teman yang namanya itu satu kata misalkan namanya Rida teman-teman tinggal klik aja disitu namanya Rida setelah kalian ketik lalu di bawahnya nama belakangnya juga ditulis dengan nama Rida jadi kalau misalkan ada satu kata seperti itu ya teman-teman ada juga nih sebagian dari kreator lain namanya itu satu kata misalkan Rida lalu nama belakangnya itu titik titik doang ya teman-teman atau titik saja itu juga bisa tapi pengalaman aku disini aku menggunakan cara yang aku sarankan di awal tadi yaitu nama Rida nama depannya ya teman-teman dan juga nama belakangnya Rida ini sesuai dengan nama di KTP kita ya teman-teman bukan nama dari akun Facebook kita nah disini kalau sudah kalian isi tinggal kalian isi aja yang di bawah itu tanggal lahir dan negara ya teman-teman disini aku cuma contoh sampai disitu saja jadi aku kembali nah buat teman-teman pasti bingung kan kalau akun Facebook aku Rida Adrina tuh fitur startnya sudah bisa disiapkan memang ini udah lama banget aku biarkan saja karena saat ini aku lagi fokus di channel aku ya teman-teman di akun Facebook aku yang satunya yang Rida Yanti jadi yang Rida Adrina ini memang aku simpan dulu nanti kalau misalkan aku sudah mendapatkan kategori apa yang mau aku jadikan konten disini rencana sih tutorial ya teman-teman tapi waktunya itu belum sempat sampai sekarang gak tau kapan mulainya jadi teman-teman doakan saja semoga nanti video yang di Rida Adrina akan terisi ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu semoga informasi yang aku share ini bermanfaat buat kalian semoga informasi yang aku share ini bisa kalian gunakan ya teman-teman kalau misalkan ada kesalahan di video aku ini kalian bisa komentar supaya aku bisa lebih baik lagi dalam membuat video ataupun tutorial ini ya teman-teman oke sampai disini dulu caranya semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semoga yang bertanya simak videonya ya oke teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri beri